Raja Silat Jelit 37. Pou Xiaoling bertambah lihai. Dengan adanya perubahan ini maka bila mana ada orang yang memandang ke arahnya maka tak seorang pun yang tahu bila mana pemuda ini berkepandayan tinggi, mereka tentu menganggap dia orang sebagai seorang siu cai yang lemah dan berpenyakit. Setelah dihitung waktunya dengan pertemuan malam Tiong Chiu tinggal beberapa hari lagi dia baru mulai meninggalkan kuih itu untuk berangkat menuju ke gunung Cingsia. Sesaat meninggalkan tempat itu dia pun memungut pedang milik Huo Xiu itu walaupun pedang tersebut tak bisa dikatakan pusaka tetapi merupakan pedang yang baik juga. Kita tinggalkan dulu Lim Tew yang berangkat menuju ke gunung Cingsia untuk mengawani Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing. Marilah kita melihat di atas salju yang tebal di gunung Tew Soatsan di mana tak terlihat sesosok bayangan manusia maupun binatang. Di tengah kesunyian yang mencekam serta tiupan angin yang dingin menusuk tulang itulah mendadak tampak sesosok bayangan putih berkelebat mendatangi dengan cepatnya. Orang itu bukan lain adalah seorang Huo Xiu cilik berkepala gundul yang kelihatannya baru berusia 7-8 tahun. Keadaan dari Huo Xiu gundul berbaju putih ini amat aneh sekali, matanya besar bulat dengan alis yang tebal hidung dan mulutnya amat kecil sekali dengan wajah yang pucat pasti bagaikan mayat. Keadaannya mirip sekali dengan sesosok mayat yang baru bangun dari kuburan. Hanya saja setasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali. Dengan tidak mengucapkan sepatah katapun dia berdiri di atas puncak dengan memandang sebuah gulungan bola salju yang lagi menggelinding mendatangi, mulutnya yang kecil rada bergerak tapi sebentar kemudian sudah mendengus. Pundaknya sedikit bergerak tahu-tahu di tangannya sudah bertambah sebuah cambuk lemas berwarna putih. Kelihatannya cambuk itu bukan terbuat dan kulit maupun rotan, akhirnya setelah dilihat dengan jelas, taulah sudah kalau cambuk itu terbuat dari tulang-tulang putih yang saling sambung-menyambung. Leng Jie terimalah tiga jurus serangan dari sutai terdengar dia berseru dengan suara seperti bayi. Cambuk pekutiannya dengan cepat laksana putaran roda kereta sepera menyambar ke depan, sedang bola salju itu pun mendadak membesar satu kali lipat. Hanya di dalam sekejap saja bola salju itu sudah memisah dan muncullah tubuh Pau Siawling serta Hwasyogundul berbaju putih itu. Tampak Pau Siawling secara tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di hadapan bocah tersebut. Bakat Leng Jie kasar, sulit bagiku untuk menerima tiga serangan dari sutai serunya. Air mukanya berubah sangat kecewa tapi tidak berani memandang ke arah bocah tersebut. Tampaklah sinar metu dari Hwasyogundul itu berputar sejenak lalu mendengus dengan dinginnya, mendadak dia tertawa cekikikan dengan amat kerasnya persis seperti seorang bocah cilik saja membuat setiap orang yang mendengarnya merasakan badannya bergidik, bulu roma pada berdiri. Haa haa, hii, hii, leng jie. Walaupun kau masih tidak sanggup untuk menerima tiga jurus serangan dari suta imu ini tetapi jikalau dibandingkan dengan Hoa Siong itu Au Heng Hiap adalah jauh lebih dasyat lagi, aku rasa Lim Teo si manusia itu pun bukanlah tandingan dari Leng Jie yang sekarang. Dengan cepat Pou Siaw Ling menganggukan kepalanya melapor. Terus terangsutai, tenaga dalam Lim Teo benar-benar tinggi dan dasyat sukar diukur, entah Leng Jie. Belum habis Pou Siaw Ling berkata mendadak air muka si bocah berbaju putih itu sudah berubah hebat, hawa dingin menyelimuti seluruh wajahnya. Leng Jie, kau jangan terlalu memandang tinggi kepandaian musuh. Lim Teo bukanlah malaikat sakti, dengan kepandaian silatmu saat ini mana mungkin bisa kalah di tangannya. Ayuh sekarang juga kau menggelinding turun dari gunung. Ayuh cepat pergi. Kiranya orang itu bukan lain adalah suhu si penjahat naga merah yaitu si Hoa Siong Undul Sembilan Jari yang pernah membinasakan Hoa Siong Si Au Heng Hiap di bawah serangan camuk sukuk mopiannya. Sejak dia mengundurkan diri ke atas gunung Soat San dan mempelajari kitab pusaka Kiu Im Tong Cilohon Chin dan kengtubuhnya semakin lama berubah semakin kecil sehingga mirip dengan seorang bocah berumur 7-8 tahun, cuma dia sudah bersusah payah tak berhasil juga mengubah kedua belah alisnya yang tebal itu. Pou Siauling setelah tiba di gunung Soat San dan menempuh perjalanan yang susah payah akhirnya dia pun berhasil juga menemukan dirinya. Selama setahun ini Pou Siauling mengikuti dirinya belajar ilmu camuk suukuk pian, sedang di dalam tenaga dalam dengan tak sayangnya si Hoa Siong Undul Sembilan Jari ini menurunkan ker-ker belajar ilmu Kiu Im Tong Cikeng kepadanya. Karena itu tenaga dalamnya pun memperoleh kemajuan yang amat pesat ditambah lagi makanan yang dihasilkan di atas gunung Soat San itu amat baik sekali bagi orang-orang yang berlatih ilmu silat, oleh sebab itu walaupun Pou Siauling hanya berlatih selama 1 tahun lamanya tetapi hasil yang diperolehnya seperti hasil latihan selama 10 tahun lamanya. Kini Pou Siauling melihat suukuk pian jadi marah, buru-buru dia mengangguk-anggukan kepalanya minta ampun. Tangan yang kecil dari Huo Sio itu dengan cepatnya lantas kirim dua kali tamparan menggaplok pipi Pou Siauling sehingga jadi merah membengkak, disusul tendangan kilat membuat tubuh Pou Siauling jadi terpelanting jatuh. Pergi-pergi. Kalau tidak mau pergi lagi jangan salahkan aku hajar kau sampai setengah mati, teriaknya sambil memutar biji matanya yang kecil itu. Setelah bertemu dengan tiapbok serta si naga merah, katakan suruh mereka tidak usah mencari aku lagi, aku tidak akan turun gunung. Sekalipun kalian datang lebih banyak orang pun percuma saja, bila mana aku ingin turun gunung aku bisa pergi mencari kalian sendiri-sendiri. Selama setahun ini Pou Siauling sudah banyak mengetahui sifat dari sutai si bocah cilik ini, saat ini dia tak berani banyak cakap lagi, menanti dia selesai berkata dia pun baru angkat kepalanya. Tetapi waktu itu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari hadapan matanya walaupun begitu dalam hati dia tahu kalau si sutai bocah itu pastilah lagi bersembunyi di sekelilingnya untuk mengawasi seluruh gerak-geriknya karena itu setelah merangkak bangun tanpa banyak melirik lagi tubuhnya bagaikan kilat cepatnya sudah lari turun gunung. Sesudah dirasanya dia telah jauh meninggalkan gunung soat san lembah honhang kok itu langkahnya baru diperlambat. Siapa tahu dari samping telinganya berkumandang datang suara dari sawokuk mopian yang lagi berseru. Bangsat cilik, kenapa kau berhenti? Ayo cepat lari sebelum malam hari ini bila mana kau tak turun dari gunung ini aku seorang tua akan hajar kau manusia yang tak punya semangat ini. Di dalam keadaan terperanjat Pou Xiaoling mana berani berlaku ayal lagi, sekali lagi tubuhnya berkelebat lari ke arah depan dengan kalapnya. Kemajuan yang dicapai oleh Pou Xiaoling selama setahun ini sungguh-sungguh luar biasa sekali, telapak kaki yang terasa di atas permukaan salju jelas kelihatan setiap langkah 5-6 kaki jauhnya, dari hal ini saja jelas sudah menunjukkan kalau dia termasuk seorang jagoan kelas wahid di dalam bulim. Dalam hati pemuda ini tahu apa yang diucapkan oleh sawokuk mopian pasti akan dikerjakan dan bahkan ada kemungkinan saat ini masih mengikuti terus di samping tubuhnya, karenanya tanpa berani banyak menoleh lagi tubuhnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya berkelebat dengan amat cepatnya ke arah sebelah depan. Menanti Seng Surya sudah condong ke arah barat, seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat yang mengucur keluar dengan amat gerasnya, napasnya memburu tetapi apa yang dihadapinya di depan mati masih merupakan permukaan salju yang amat luas. Hatinya semakin lama semakin cemas sehingga akhirnya dengan sekuat tenaga dia berusaha cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kero berlari dengan jalan ini walaupun Pau Siaw Ling memiliki kepandaian silat yang lebih dasyat pun belum tentu bisa kuat menahan rasa lelah yang amat mencekam hatinya, menanti cuaca mulai menggelap pemuda itu sudah benar-benar kehabisan napas dengan badan yang lemas tak bertenaga. Tetapi apa yang dihadapinya masih merupakan permukaan salju yang saling sambung-menyambung dengan ujung langit membuat hatinya semakin cemas lagi. Pada saat itulah terdengar suara dari suwokuk ngopi yang kembali berkumandang keluar. Hei bangsa cilik, ayo percepat larimu, seperempat jam lagi sudah mendekati malam hari, bila mana kau tidak berhasil keluar dari gunung ini maka nyawamu sukar untuk dipertahankan lagi. Mendengar perkataan itu Pau Siaw Ling jadi terperanjat, walaupun saat ini dia amat lelah dan kehabisan napas, terpaksa sambil menggigit kencang bibirnya dia terus berlari. Seperempat jam kemudian cuaca pun mulai menggelap mendadak di hadapannya muncul sebuah bukit kecil yang amat curam. Dengan cepatnya Pau Siaw Ling berlari menaiki bukit tersebut dan memandang ke arah bawah puncak, yang amat dalam itu. Cepat-cepat dia menoleh ke belakang, di bawah sorotan sinar yang samar-samar tampaklah sesosok bayangan putih berkelebat dengan cepatnya menuju ke arahnya. Dalam hati dia tahu bayangan tersebit tentu bayangan dari suwokuk mopian yang lagi mengejar dirinya. Dalam keadaan terpaksa menggigit kencang bibirnya dan teriaknya sambil menoleh ke belakang. Sutai, kau silahkan kembali, Leng Jai pergi dulu. Sehabis berkata tanpa peduli keselamatannya sendiri lantas lari menuruni bukit tersebut. Saat ini walaupun kesadarannya masih penuh tapi tenaganya sudah habis, kakinya jadi lemas tubuhnya pun ikut tergelincir dan menggelinding jauh ke bawah bukit. Untung sekali di atas permukaan tanah sudah dilapisi oleh salju yang amat tebal sehingga tidak sampai terluka. Dengan membiarkan dirinya menggelinding Pau Siaw Ling berusaha untuk mengumpulkan sisa tenaganya. Tidak lama kemudian dia pun mulai merasa badannya jadi segar kembali sedang hawap pun terasa jauh lebih hangat, tangan dan kakinya segera digerakkan untuk mengeram daya luncurnya ke bawah. Setelah bersusah payah akhirnya Pau Siaw Ling berhasil juga menghentikan daya menggelindingnya ke arah bawah. Waktu itu dia sudah hampir berada di bawah kaki gunung. Setelah beristirahat sebentar dia pun mulai pasang mata memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Jauh di depan terlihatlah kumpulan sinar lampu memancarkan sinarnya secara samar-samar dalam hati Pau Siaw Ling tahu itulah pasti sebuah kota kecil. Semangatnya berkobar kembali dia lantas meloncat bangun dan melanjutkan perjalanannya menuruni gunung itu. Tidak lama kemudian Pau Siaw Ling pun sudah tiba di sebuah kota yang tak diketahui namanya. Di dalam keadaan terburu-buru dia lantas mencari sebuah rumah makan. Begitu kakinya menginjak pintu rumah makan itu mulutnya sudah mulai berteriak keras. Hei pelayan, ayam bebek semuanya keluarkan. Tetapi suasana tetap tenang-tenang saja tak kedengaran suara sahutan, pemuda ini jadi amat gelusar sekali. Hei, apakah orang-orang sini sudah pada mati semua bentaknya dengan keras? Mendengar suara bentakannya yang amat keras itu dari dalam ruangan segera muncul seorang pelayan berusia pertengahan yang dengan tak sungkan-sungkan sudah menegur. Hei koan mau makan apa silahkan bicara dengan baik-baik, kenapa kau harus berteriak-teriak tidak karuan? Bila mana sampai didengar oleh to'aya sekalian yang ada di dalam ruangan ini, kau tidak akan mendapat kebaikan. Oh 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 oh. Untuk menaiki gunung Soatsan, Pou Xiaoling memangnya sudah mempunyai sifat manja, walaupun kini kepandaian silatnya sudah memperoleh kemajuan yang pesat tetapi sifatnya sama sekali tidak berubah. Kini begitu mendengar perkataan yang amat kasar apalagi diucapkan oleh seorang pelayan, sudah tentu hatinya jadi amat marah. Mendadak dia meloncat bangun dan memerseni dua kali gaplokan ke atas pipi pelayan tersebut membuat wajahnya kontan jadi bengap dan bengkak. Kau sudah pasang mereka di sini apakah tidak boleh aku orang bersantap? Kenapa kalian membeda-bedakan diriku dengan to'aya yang ada di dalam bentaknya dengan gusar? Ayo cepat sediakan ayam panggang serta bebek panggang, kalau tidak. Hektomet terhati-hati saja dengan rumah makanmu ini, aku akan hancurkan sampai berantakan sama sekali. Sehabis berkata dia lantas kirim satu tendangan membuat pelayan tersebut jatuh menggelinding dan berkau-kau kesakitan. Pada saat itulah dari balik Gordon muncul suara seorang yang lagi membentak keras. Dari mana datangnya kelinci liar yang berani mencari gara-gara di hadapan to'ayamu sekalian? Bila mana tahu keadaan ayoh cepat sifat kuping menggelinding dari sini, jangan sampai membuat aku si orang tua jadi gusar. Hektometer. Kecuali kalau sudah bosan hidup lebih lama lagi. Walaupun Pau Xiaoling yang ada di luar diam-diam lagi berpikir siapakah orang itu, tetapi dia orang yang selama hidupnya kecuali jatuh kecundang di tangan Lim Teo, siapapun tak ada yang berani mengutik-utik dirinya, mana bisa menahan sabar lagi. Air mukanya lantas berubah menjadi merah padam, dengan gusarnya dia membentak keras. Siapa yang bicara di dalam, ayoh lekas menggelinding keluar. Keadaan di balik Gordon seketika itu juga jadi gempar, terdengarlah suara langkah kaki yang amat ramai. Hanya sebentar saja sudah muncul tujuh-delapan orang lelaki berbaju hitam yang semua berusia pertengahan. Walaupun perawakan tubuh lelaki berbaju hitam itu tidak semua sama tapi di bagian dada setiap orang tentu terukir sebuah malaikat yang berdasar putih dengan pinggiran emas. Ketujuh, delapan orang itu dengan sinar metu yang gusar pada melototi diri Pou Xiaoling tak berkedip. Baru saja Pou Xiaoling hendak buka mulut untuk menanyai siapakah mereka mendadak terdengarlah dari balik Gordon kembali berkumandang suara yang amat dingin sekali. Untuk membereskan seekor anjing kecil yang buta, apa membutuhkan begitu banyak orang? Ayuh lekas dibereskan. Dari antara tujuh-delapan orang itu mendadak terdengar lima orang tertawa ringan dan mengundurkan diri kembali dari sana dan kini tinggal tiga orang saja. Dua orang pendek dan seorang lelaki berbaju hitam yang kurus. Dengan pandangan yang sangat dingin Pou Xiaoling menyapu sekejap ke arah mereka bertiga, lalu sambil melototkan mata bulat-bulat, bentaknya. Kalian beberapa orang, kenapa buka mulut lantas memaki orang? Lelaki kurus itu tidak menjawab, sebaliknya menoleh ke arah kedua orang pendek dan tertawa. Tanpa banyak cakap lagi mendadak tubuhnya mendesak ke samping tubuh Pou Xiaoling dan melancarkan satu serangan mengancam leher pemuda tersebut. Kedua orang itu pun bersamaan waktunya berpisah ke kiri dan ke kanan lalu melancarkan serangan dari kedua belah sisi Pou Xiaoling. Orang yang satu menotok jalan darah Xiao Tau Hiat, pada iga bawah pemuda itu sedang yang lain menotok jalan darah Tian Yang Hiat pada belakang telinganya, gerakan dilakukan amat cepat bagaikan sambaran kilat. Pou Xiaoling waktu ini kepandainya telah mengalami kemajuan yang amat pesat, tampak sepasang pundaknya sedikit bergerak tubuhnya sudah melompat menyingkir. Rupanya kalian sudah tidak menghargai nyawamu lagi bentaknya keras. Tubuhnya bersalto di tengah udara, sepasang tangannya dipentang lalu melancarkan segulung angin pukulan yang menekan ke bawah secara tiba-tiba. Setelah meninggalkan gunung Soatsan, Pou Xiaoling belum pernah menjajal ilmunya, apalagi untuk mengumbar hawa mangkel yang ditahannya selama setahun lebih ini membuat dia turun tangan dengan sepenuh hati. Seketika itu juga terdengar suara dengusan berat dari kedua orang lelaki pendek dan seorang lelaki kurus itu, tanpa mengeluarkan suara jeritan batok kepalanya sudah kena digempur sehingga jatuh terkulai ke atas tanah. Pou Xiaoling yang melihat mereka bertiga rubuh ke atas tanpa berkutik, buru-buru dia berjongkok untuk memeriksa. Sebentar kemudian dia sudah menarik napas dingin, dia tidak menyangka kalau pukulan yang kelihatan ringan itu sudah lebih dari cukup untuk mencabut nyawa mereka bertiga. Sebetulnya dalam hati Pou Xiaoling Pisa bermaksud untuk mencelakai nyawa ketiga orang itu, tidak disangka pukulan yang rasanya ringan itu terasa amat berat bagi mereka sehingga tak dapat dihindarkan lagi mereka sudah kena dibunuh. Dengan termangu-mangu pemuda itu memandang sekejap ke arah tiga orang tersebut, dalam hati ia merasa amat bingung sekali. Aku harus berbuat bagaimana? pikirnya. Dengan cepat otaknya diputar keras beberapa saat. Kemudian, ah ah bagaimanapun aku sudah menimbulkan urusan. Lebih baik aku bersikap tenang saja dan menghadapi segala peristiwa dengaran hati mantap, pikirnya lagi. Setelah mengambil keputusan hati pun menjadi semakin mantap. Hei pelayan teriaknya kemudian dengan suara keras. Mana panggang ayam dan panggang bebeknya kenapa tidak dikeluarkan juga buat siowiamu? Apa kalian benar-benar tidak kepingin berdagang lagi di sini? Sembari berteriak telapak tangannya melancarkan satu pukulan ke arah hordeng yang menghalangi di hadapannya. Berak di mana angin pukulannya menyambar, kayu. Hordeng itu pun patah menjadi dua lalu rubuh ke samping. Sehingga terlihatlah sebuah meja perjamuan muncul di balik hordeng dengan tujuh orang duduk mengelilingi meja tersebut. Sekilas pandang Pau Xiaoling dapat menangkap pada tengah meja perjamuan itu duduklah dua orang yang sudah berusia 50 tahunan. Walaupun mereka memakai jubah warna hitam tapi lukisan obor pada dadanya berwarna dasar kuning dengan pinggiran merah, kelihatannya kedudukan mereka amat tinggi. Hei, cepat seret kawan-kawanmu pergi teriak Pau Xiaoling kembali sambil menuding ke arah tiga mayat yang menggeletak di atas tanah itu. Sewaktu hordeng tadi rubuh ke atas tanah, mereka bertujuh sudah pada melompat bangun, hanya dikarenakan perisriwa terjadi sangat mendadak mereka pada melengah semua dibuatnya. Kini setelah mendengar suara bentakan dari Pau Xiaoling ini, semua orang menjadi terperanjat. Anjing cilik! Bagus sekali perbuatanmu! Ayuh serbu bentak mereka berbareng dengan amat gusarnya. Tujuh orang bersama-sama meninggalkan tempat duduknya, di antara mereka ada lima orang yang sudah turun tangan mengerubuti diri pemuda itu. Pau Xiaoling segera tertawa dingin, kedua tangannya segera dibabatkan ke depan melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Kelima orang penyerang itu segera merasakan segulung angin pukulan yang amat kuat menekan mereka sehingga tak terasa mereka pada mundur menghindar. Melihat kejadian itu Pau Xiaoling kembali tertawa dingin. Hei 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 kalian gentong-gentong nasi lebih baik menyingkir saja dari sini sembilan kalian masih bukan tanding aku. Kepalanya menoleh ke arah dua orang berusia lanjut itu lalu tegurnya. Aku Pau Xiaoling tak pernah mengikat permusuhan apa-apa dengan kalian, air sungai tidak melanggar air sumur, kenapa kalian berani bersikap sangat begitu kurang ajar terhadap diriku? Siapakah sebetulnya kalian? Ayuh lekas sebutkan nama dan asal usulmu. Bangsat cilik, kau tidak usah galak-galak dulu. Aku mau melihat bagaimanakah kau hendak meninggalkan daerah ini dengan selamat seru orang yang ada di sebelah kiri sambil melototkan matanya bulat-bulat. Kau mau tanya asal usul dari aku orang tua? Perkumpulan Sinbeng kau sudah lama terkenal di seluruh kolong langit, apakah kau tidak punya mata? Sembari berkata dia mengirim kerdipan mata pada kawan yang berada di sisinya, segera tampaklah dua orang maju ke samping ketika sosok itu untuk mengadakan pemeriksaan sedang dua orang lainnya dengan cepat berjalan keluar dari rumah makan tersebut. Tidak malu Pou Xiao Ling pernah ikut Tang In Xin Pian melakukan perjalanan di dalam dunia Kang Ou? Melihat kedua orang itu hendak meninggalkan rumah makan tersebut, dalam hati dia pulantas tahu apa yang hendak mereka kerjakan. Air mukanya sama sekali tidak berubah, dia tetap berdiri dengan tenangnya di tempat itu. Hei, hei, bagus, bagus sekali nama perkumpulan Sinbeng kau ini, cuma sayang, apakah di dalam dunia Kang Ou benar-benar ada perkumpulan yang menggunakan nama Sinbeng kau? Siapakah nama kau cu kalian bentaknya keras? Baru saja selesai berbicara tubuhnya mendadak melompat ke depan. Bagaikan kilat cepatnya dia sudah menghalangi perjalanan dari orang berbaju hitam yang sudah berada di pintu rumah makan itu. Haa, haa, lebih baik kalian berdua tidak usah bermain curang dengan diriku, ejeknya sambil tertawa. Sembari berkata sepasang telapak tangannya dipentangkan sejajar dada sedang matanya melorot lebar-lebar memandang ke arah dua orang itu. Kedua orang lelaki berbaju hitam itu menjadi terperanjat, dengan ketakutan mereka mundur tujuh, delapan langkah ke belakang dan balik ke tempatnya semula. Dengan perlahan Pou Xiaoling pun berjalan kembali ke tempatnya semula. Hei siapakah kau cu kalian? Ayo cepat jawab sejujurnya bentaknya kembali sambil menuding ke arah si orang tua yang berada di di tengah perjamuan, orang tua yang sama sekali tidak berbicara, sepasang matanya melototi diri Pou Xiaoling dengan tak berkedip. Kini, setelah mendengar suara bentakan dari Pou Xiaoling yang amat kasar itu dengan perlahan dia baru maju dua langkah ke depan. Cai Hei adalah satu pelindung lukisan dari Sin Bengkau di bawah pemimpin Bu Beng Tok Su, B.C. Hoa B. Suya adanya. Kau berani melukai anak murid perkumpulan Sin Bengkau kami, tentunya kau pun mempunyai nama besar bukan? Pada setahun yang lalu Pou Xiaoling sama sekali tidak pernah mendengar nama dari Bu Beng Tok Su ini tetapi jika didengar dari nada suara orang ini agaknya nama orang itu serta nama dari Sin Bengkau sudah amat terkenal sekali di dunia persilatan, hal ini membuat dia menjadi termenung. Mendadak tanyanya dengan suara yang jauh lebih halus, Nama besar dari Bu Beng Tok Su aku belum pernah mendengar, apalagi namamu B.C. Hoa, tetapi kau bilang di Dalam Sin Bengkau ada delapan orang pelindung hukum, sebetulnya kalian lagi melindungi lukisan apa? B.C. Hoa segera tertawa dingin. Apakah soal ini kau pun tidak tahu? Sin Bengkau didirikan di gunung Jonglesan pada setengah tahun yang layu, kepandaian kau Cukami yang yang mengandalkan dari kitab Pusaka Chianto Kianto sudah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou, kalau hanya persoalan ini saja kau tidak tahu buat apa berkelana di dalam dunia Kang Ou? P.C. Hoa yang mendengar disebutnya kitab Pusaka Chianto Kianto hatinya terasa amat berderbar, teringat kembali akan kata-kata terakhir dari mendiang ayahnya Ang N.Sin Pian yang memerintahkan dia untuk mencari kitab Pusaka Chianto Kianto guna dipelajari membalas dendam pada diri Lim Teo, sepasang matanya segera memancarkan sinar yang amat aneh sekali. Chiantok Toh, sekarang berada di mana desaknya lebih lanjut. B.C. Hoa yang melihat sikap Pau Xiaoling sangat aneh sekali, dalam hati merasa rada tidak paham, mendadak tangannya diulapkan ke depan lima orang lelaki berbaju hitam yang berada di sampingnya kini pada bergeser dan berdiri di belakang tubuhnya. Siapakah sebetulnya kau orang tanyanya dengan dingin? Bila mana dugaanku tak salah, kau orang tentunya Lim Teo ubukan? Berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak, tujuh orang empat belas matu dengan tajamnya memperhatikan kearahnya. Pau Xiaoling yang secara tiba-tiba mendengar disebutnya nama Lim Teo, air mukanya segera berubah hebat. Lim Teo. Lim Teo, gumamnya seorang diri. Mendadak, di dalam keadaan tak tersangka bagaikan kilat cepatnya dam maju dua langkah ke depan dengan dasyatnya menyambar dan menyengkeram pergelangan tangan dari B.C. Hoa. B.C. Hoa yang secara tiba-tiba diserang dengan terburu-buru mundur satu langkah ke belakang, tubuhnya berputar sedang telapak kirinya didorong ke depan menghajar dada Pau Xiaoling. Lim Teo, kau berani bentak enam orang yang ada di belakang B.C. Hoa berbareng. Jari tangan saling menyambar dan menyerang, keenam orang itu segera melancarkan serangan bersama-sama ke arahnya. Pau Xiaoling segera mengetahui kalau mereka bertujuh sudah salah paham terhadap dirinya, mendadak dia melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan B.C. Hoa itu dan mundur beberapa langkah ke belakang, tangannya dengan gesitnya menangkis datangnya pukulan dari orang itu. Tahan bentaknya keras. Aku bukan Lim Teo. Sejak kapan kalian berkenalan dengan Lim Teo? HMM. Lim Teo, aku memang lagi mencari dia untuk menuntut balas. Sekarang dia berada di mana? Cepat katakan, aku mau pergi membunuh bangsa cilik itu. Mendengar suara teriakan itu, B.C. Hoa terburu-buru menarik kembali serangannya dan menghembuskan napas panjang. Lama sekali dia memperhatikan pemuda tersebut, agaknya dalam hati ia belum mau percaya. Kau bukan Lim Teo, tanyanya ragu-ragu. Tetapi dengan usiamu yang demikian muda telah memiliki kepandaian silat yang begitu liai, kecuali Lim Teo masih ada siapa lagi? Lelaki sejati tak akan berbohong. Siapakah sebetulnya kau ini? Tanda tanya. Pou Xiaoling yang dalam hati kepingin cepat-cepat mengetahui jejak dari Lim Teo segera menjawab. Chai Hei adalah Pou Xiaoling bukan Lim Teo, kalian jangan salah melihat orang. B. Suya, jangan dengarkan omongan seruatunya, tiba-tiba terdengar suara si orang lainnya sudah berteriak dulu sebelum B.C. Hoa memberi jawaban. Orang ini berhati licik, kau jangan sampat kena ditipu oleh dirinya. Sembari membentak tangannya diayunkan ke depan, beberapa rentetan sinar senjata rahasia segera menyambar ke depan. Tangkap dirinya. Lima orang lelaki yang berada di belakang B.C. Hoa dengan cepat sadar kembali, masing-masing merogoh sakunya mengambil keluar senjata rahasia. Pou Xiaoling yang melihat pundak orang itu bergerak, dia lalu mengerti apa yang hendak diperbuat olehnya. Dengan cekatan tubuhnya meluncur ke samping lalu dengan menggunakan gerakannya yang aneh tapi gesit dia sudah mencengkeram kembali pergelangan tangan dari B.C. Hoa. Hei orang sibe bentaknya dengan gusar. Cepat perintahkan orang-orangmu untuk menarik kembali serangan tersebut, kalau tidak menyalahkan aku akan bersikap tidak sopan pada dirimu. B.C. Hoa yang kena dicengkeram pergelangan tangannya sehingga terasa sakit dalam hati mengerti walaupun dia mempunyai maksud untuk menyerang, hal ini pun tidak mungkin terjadi, pikirannya segera mulai berputar pikirnya. Jika didengar dan dilihat sikapnya yang amat tegang setelah mendengar disebutnya kitab pusaka Cian Tokto serta nama dari Lim T.O.U agaknya dia tidak bermaksud untuk melukai kami, kalau tidak dia telah turun tangan dua kali tak akan mengampuni orang dia berbuat demikian. Tentunya karena dibalik ini semua ada sangkut laut dan hubungan dengan Cian Tokto serta Lim T.O.U, kemungkinan juga dia mempunyai ikatan-ikatan pemusuhan. Berpikir sampai di sini dia pun lalu mengulapkan tangan kirinya. Saudara-saudara, sementara jangan keburu napsu dulu. Tenanglah. Kita bicarakan persoalan ini perlahan-lahan bentaknya. Diikuti lengan kanannya segera tergetar meronta dari cengkeraman pemuda itu. Kepandaian silap dari Pau Siauling amat aneh dan dasyat sekali aku Beci Hoa benar-benar merasa kagum. Bila mana Siaul Hiap mempunyai perintah atau pesan, silakan berbicara. Ehm aku mau tanya, kenapa Sin Beng Kau kalian begitu membenci Lim T.O.U? Ada ikatan permusuhan apakah antara Lim T.O.U dengan Sin Beng Kau kalian? Beci Hoa termenung berpikir sebentar. Perintah ini dikeluarkan oleh Kau Chu sendiri, sahutnya kemudian. Dia berpesan, setiap kali bertemu dengan Lim T.O.U haruslah melaporkan peristiwa ini ke markas pusat, bahkan harus mengawasi jangan sampai dia berhasil meloloskan diri, sedang mengenai Lim T.O.U-nya sendiri kami. Cuma tahu dia adalah seorang pemuda tampan dengan memiliki kepandayan silat yang amat tinggi dan aneh, dari manakah asal-usul perguruannya tidak seorang pun yang mengetahui soal ini. Lebih baik kau tanyakan kepada Kau Chu kami Bu Beng Tok Su sendiri saja. Kalau begitu kita pusaka Kianto-Kianto yang kau sebut tadi adalah milik Kau Chu kalian? Kini barang tersebut disimpan di mana? Air muka Beci Hoa berubah hebat dengan tajamnya dia memperhatikan sekejap ke arah Pau Siaw Ling, dia kepingin mengumbar hawa amarah tetapi takut pula dengan kepandayan silatnya yang amat lihai. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak katanya. Soal ini menyangkut rahasia dari Kau Chu kami, maaf Chai Ha tidak bisa mengutarakan keluar. Dengan perlahan Pau Siaw Ling mengangguk, sikapnya berubah kembali jadi amat sombong. Kalau begitu aku merepotkan sebentar dirimu untuk menyampaikan pesan kepadanya, katakan aku hendak menemui Kau Chu kalian itu sendiri. Beci Hoa yang mendengar dia berkata demikian dalam hati menjadi amat girang, pikirnya. Di atas langit ada jalan kau tidak mau menempuh neraka tak berpintu kau terjang. Kau ingin menemui Kau Chu sama saja dengan mencari jalan kematian buat dirinya sendiri. Tetapi dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan tersebut pada wajahnya, mendadak dia merangkap tangannya menjura. Kau Chu kami bisa mendapat kunjungan dari Pau Siaw Hiap, hal ini benar-benar merupakan satu penghormatan buat kami. Entah Pau Siaw Hiap bermaksud hendak berangkat hari apa? Pau Siaw Ling termenung berpikir sebentar, baru saja dia bermaksud menjawab mendadak terdengar suara keleningan bergema dari jauh. Semakin lama semakin mendekat dan tidak lama kemudian muncullah seekor kuda jempolan berwarna hitam. Di atas kuda tertaut duduklah seorang gadis berbaju hitam dengan ikat kepala berwarna hijau, wajahnya amat cantik sekali. Dengan termangu-mangu pemuda tersebut memperhatikan beberapa kejap wajah yang cantik dari gadis tersebut, beberapa saat kemudian dia baru berkata kembali, Perkumpulan kalian mengizinkan aku untuk berkunjung, Chai He benar-benar merasa berterima kasih. Beheng, silahkan berangkat setindak terlebih dulu dan beritahukan kepada kau cu kalian bahwa Pau Siaw Ling yang baru turun dari gunung Soat San ada urusan ingin berjumpa dengan kau cu. Di samping itu harap Beheng suka meninggalkan satu orang penunjuk jalan buat Chai He, sebentar lagi aku pun akan melakukan perjalanan kembali. Sewaktu gadis berbaju hitam itu mendengar perkataan Pau Siaw Ling agaknya dia menaruh perhatian penuh dan melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Sebaliknya Pau Siaw Ling pun sudah mengawasi terus gadis tersebut sejak dia masuk ke dalam rumah makan. Empat metu segera bertemu menjadi satu, walaupun hanya di dalam sekejap saja tetapi dalam hati setiap orang sudah mempunyai perhitungan sendiri. Diam-diam pemuda itu merasa terperanjat sekali, pikirnya, kelihatannya gadis ini bukan sembarangan orang. Kepandainya sungguh dasyat sekali. Beci Hoa yang merupakan jago kawakan Kang Hoa sudah tentu dia pun mengetahui kalau gadis tersebut mempunyai asal-usul yang besar, tak terasa dia pun memperhatikan lebih peliti lagi terhadap dirinya, setelah itu baru kepada Pau Siaw Ling ujarnya sambil menjura. Kalau begitu aku berangkat terlebih dulu, menanti kedatangan Siaw Hiap di lembah tanpa nama di Gunung Jong Lesan. Sehabis berkata, dengan memimpin lima orang yang lain serta mendorong ketiga sosok mayat itu mereka meninggalkan rumah makan tersebut dengan hanya meninggalkan seorang lelaki berbaju hitam yang usianya rada muda, hendak bertindak sebagai penunjuk jalan. Siapa tahu, baru saja Beci Hoa bertindak keluar dari rumah-rumah makan terbut mendadak terasa iganya menjadi kaku. Belum sempat dia berteriak, segulung angin pukulan yang sangat keras sudah mendorong ke arahnya. Tak kuasa lagi tubuhnya segera terpukul maju tiga langkah ke depan dengan sempoyongan dan jatuh tertelungkup di tanah. Eeeh, ideheng, kau kenapa? Kenapa tiba-tiba kau jatuh seru Pau Siaw Ling terburu-buru sambil membimbing Beci Hoa bangun? Air muka Beci Hoa berubah memerah, dalam hati dia pun tahu kalau dirinya sudah kena dibokong oleh orang lain, tetapi dia tidak mengetahui siapakah orangnya yang sudah turun tangan itu. Ujung matanya segerai menyapu sekejap ke arah gadis berbaju hitam yang baru masuk ke dalam pintu itu, melihat dia membelakangi dirinya tanpa bergerak kecurigaan ini pun lantas beralih ke tubuh Pau Siaw Ling. Akaha titik tidak ada urusan, tidak ada urusan sahutnya sambil tertawa paksa. Kakiku tersangkut tangan, terima kasih atas perhatian Siaw Hiap. Sehabis berkata kakinya segera menginjak ke atas batu sebesar telur bebek sehingga hancur lebur setelah itu dengan membawa kelima orang lainnya dia meninggalkan tempat itu tergesa-gesa. Setelah melihat orang-orang itu pergi jauh, Pau Siaw Ling baru tertawa tiada hentinya. Kiranya orang yang melancarkan pukulan tadi bukan lain adalah Pau Siaw Ling tetapi pemuda ini pun tidak mengetahui kalau sebelum dia turun tangan terlebih dulu sudah ada orang yang melancarkan totokan untuk menotok jalan darah di bawah Iga Beci Hoa, kalau tidak manusia yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia Kangou mana mungkin bisa jatuh terjungkal dengan begitu mudahnya. Tetapi pada saat ini, air muka gadis berbaju hitam itu memperlihatkan keraguan-keraguan pikirannya. Totokanku tadi kenapa tak mengenai tempat berbahaya? Apalagi pukulan dari orang itu sungguh hanya sekali, seharusnya setelah terkena pukulan orang itu akan rubuh, kenapa dia maju dulu beberapa langkah kemudian rubuh ke atas tanah? Kepandaian dia dari pemuda itu sungguh hanya sekali. Tak terasa lagi dia sudah menaruh perhatian yang lebih mendalam lagi terhadap diri Pou Xiaoling. Tidak lama kemudian pelayan sudah menghidangkan sayuran yang lezat di atas meja, Pou Xiaoling yang selama setahun tak pernah mendahar masakan yang matang maka dengan rakus dan lahapnya menghabiskan seluruh hidangan itu, setelah itu baru memerintahkan anak murid Sin Bengkau untuk melakukan perjalanan ke lembah Bubeng di Gunung Jonglesan. Selama ini dia terus menerus menaruh curiga terhadap gadis berbaju hitam itu, sesaat meninggalkan tempat itu matanya kembali melirik beberapa kejap ke arahnya. Siapa tahu semakin dilihat dia merasa gadis itu semakin cantik sehingga hatinya benar-benar terpikat sambil berjalan sambil menoleh akhirnya dengan paksakan diri dia berlalu juga dari sana. Setelah dia pergi jauh, gadis berbaju hitam itu pun terburu-buru membayar kening dan berlalu menuju ke timur. Kita balik kepada Pou Xiaoling yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan anak murid Sin Bengkau itu, tidak lama kemudian dia sudah melakukan perjalanan sejauh 20 li. Pou Xiaoling yang masih belum mengetahui seluk-beluk tentang perkumpulan Sin Bengkau dalam hati merasa ragu-ragu juga akhirnya dia tak kuat menahan sabar lagi, tanyanya. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh 20 li dan mulai memasuki pegunungan Jonglesan, sebetulnya di manakah letak lembah Bu Bengkau itu? Dari sini menuju ke arah timur kurang lebih kentongan kelima nanti. Sudah tiba nantikan Pou Xiaoling hiap tahu sendiri, jawab orang berbaju hitam itu. Sehabis berkata dia bungkam kembali dalam seribu bahasa. Diam-diam dalam hati Pou Xiaoling mulai berpikir. Saat ini baru kentongan pertama, bila mana harus melakukan perjalanan sampai kentongan kelima paling sedikit harus menempuh jarak ratusan li lagi. Dia termenung lalu pikirnya kembali, dengan kekuatan larinya 200 li memang harus ditempuh sampai. Kentongan kelima, tapi dengan kecepatanku paling banter cuma satu kentongan saja sudah tiba. Setelah di dalam hati mengambil keputusan dia pun lantas bertanya. Bu Beng Tok Su sebenarnya manusia macam apa dapatkah kau memberi penjelasan? Agaknya orang itu sudah diberi pesan untuk jangan berbicara, mendengar pertanyaan itu dia lalu menggeleng. Setelah bertemu muka dengan kau cu, Xiaoling hiap tentu akan tahu sendiri, sahutnya singkat. Diam-diam pemuda itu merasa gemas juga melihat sikapnya itu, makinya di hati. HMM. Maknya, kau tidak suka berbicara juga tidak ngeagapa, apa kau kira aku merasa takut dengan kau cu kalian? Tetapi yang penting dia ketahui bukanlah soal ini, karena itu tanyanya kembali. Lembah Bu Bengku merupakan markas besar dari perkumpulanmu, di sepanjang jalan tentu tersebar penjagaan yang ketat. Kini kita melakukan perjalanan siang malam, bila mana secara mendadak mereka melancarkan serangan dengan panah gelap, kita harus menghadapi dengan menggunakan care apa. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, soal ini aku bisa menghadapinya, harap Xiaohiap jangan khawatir, sahut orang berbaju hitam itu sambil tertawa. Kau bisa memberi tanggapan tapi aku tidak bisa kata Po Xiaoling. Cukup dengan baju putihku ini saja sekali pandang mereka sudah mengetahui kalau aku bukan anggota perkumpulan kalian, bila mana sampai mereka mempunyai maksud dan mengarah aku semua bukankah diriku konyol? Sekalipun kepandaian silatku jauh lebih tinggi pun pasti akan menemui kerugian. HMM HE, HE, BE SUYA sejak semula sudah kembali ke dalam lembah, urusan di sana ada dia yang turun tangan, harap Xiaohiap jangan khawatir. Kalau memangnya Xiaohiap bersungguh-sungguh hendak menemui kau cu, siapa lagi yang berani turun tangan menhadang? Po Xiaoling yang mendengar perkataannya Chengli, dia jadi bungkam seribu bahasa, tetapi berhubung urusan ini menyangkut keselamatan bahkan dalam hati dia sudah punya rencana sendiri, alisnya segera dikerutkan rapat-rapat. Dia tidak suka berterus terang, aku harus tiba sebelum waktunya untuk selidiki adakah rencana busuk yang sedang mereka susun, pikirnya di hati. Bila mana hanya karena perkumpulan sinbeng kau yang tak berfernama aku sudah dibuat ketakutan, akan kemanakah wajahku ditaruh? Apakah aku masih bisa menancapkan kaki lagi di dalam bulim? Sebetulnya di dalam hati mengambil keputusan, ujarnya mendadak. Aku akan berangkat satu tindak lebih dulu, kau susulah dengan perlahan dari belakang. Mendengar perkataan tersebut orang berbaju hitam itu kontan menghentikan langkahnya. Bagaimana soal ini boleh jadi? Xiaohiap tidak kenal jalan, apalagi Tanda petik Baru saja berbicara sampai di sini mendadak dia teringat kembali akan sesuatu dari Bechi Hoa, mulutnya lalu bungkam kembali. Pou Xiaoling yang mempunyai pengalaman luas, cukup melihat sikapnya itu dalam hati lantas mengerti kalau dugaannya tidak meleset. Tak kuasa lagi dia segera tertawa terbahak-bahak, haaa, haaa, tidak mengapa, tidak mengapa, aku bisa. Menemukan sendiri, sahutnya. Sehabis berkata ujung kakinya menutul permukaan tanah, tubuhnya dengan cepat meluncur sejauh tiga kaki ke depan. Orang berbaju hitam itu menjadi cemas, teriaknya dengan keras. Xiaohiap, jangan, kalau kau berangkat sendiri bagaimana aku harus bertanggung jawab? Sudah tentu Pou Xiaoling tidak akan menggubris dirinya lagi, hanya di dalam beberapa kali loncatan saja tubuhnya sudah ada dua, tiga puluh li jauhnya. Di antara suitannya yang amat keras dia segera mengeluarkan ilmu meringankan tubuh yang berhasil dipelajari di atas gunung Soat San. Laksana seekor burung Raja Wali dengan amat cepatnya dia berkelebat di tengah pegunungan Jonglesan yang tak rata itu. Hanya di dalam beberapa saat kemudian dia sudah berada amat jauh sekali dari tempat semula mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang datang suara tiupan seruling yang amat panjang. Dalam hati pemuda itu menjadi keheranan, hawa murninya dikerahkan semakin dasyat sehingga laksana sepasang anak panah yang terlepas dari busurnya dia meluncur ke depan. Tak lama kemudian suara tiupan seruling di belakang tubuhnya berkumandang semakin keras bahkan semakin lama semakin mendekat. Waktu itu Pau Siauling sudah tiba di antara batu-batu cadas yang berbentuk aneh, di atas sebuah gundukan tanah tumbuhlah tujuh-delapan batang pohon. Mendadak suara seruling itu berkumandang datang dari tiga kaki di hadap paat tubuhnya dengan cepat meluncur ke depan laksana seekor elang menubruk ke atas. Dengan matanya yang tajam, sekali pandang dia dapat melihat kalau di atas pohon itu sudah bersembunyi seseorang. Tanpa pikir panjang dia melancarkan satu pukulan dasyat ke depan menghajar tubuh orang itu. Suara dengusan bergema datang, orang yang berada di atas pohon itu pun rubuh ke atas tanah tak berkutik lagi, sedang suara seruling berhenti berbunyi. Pau Siauling mengetahui keadaan pada saat ini amat genting, tanpa peduli orang itu lagi, tubuhnya berkelebat semakin cepat ke arah depan, suara tiupan seruling dari dua suara memanjang kini menjadi satu memanjang. Diam-diam Pau Siauling merasa geli, pikirnya, kiranya dua suara memanjang kini menjadi satu suara memanjang. Bila mana perkumpulan Sin Bengkau menggunakan suara seruling untuk mengirim berita maka suara seruling itu jauh lebih kendor dari keadaan semula, aku pun bisa memasuki lembah lebih mudah lagi. Dia melanjutkan kembali perjalanannya selama setengah jam lamanya, akhirnya di depan mati sudah muncul sebuah gunung berbatu yang aneh sekali. Puncaknya tak begitu tinggi, cuma saja keadaannya amat curam dan berbahaya sekali. Pau Siauling yang melihat jalan itu adalah sebuah jalan buntu pikirannya kembali bergetar. Apa mungkin untuk menuju ke lembah tak berfernama itu harus melewati dulu gunung berbatu yang amat curam dan berbahaya ini? Aku harus berjaga-jaga terhadap serangan yang dilancarkan oleh mereda, apalagi gunung berbatu itu merupakan tempat bersembunyi yang amat baik sekali. Tetapi sebentar kemudian dia sudah berpikir kembali. Beci Hoa sudah pulang memberi laporan. Bila mana kau cuh tersebut mempunyai minat untuk bertemu dengan diriku, ada kemungkinan dia bisa membubarkan jebakan-jebakan yang dipasang tetapi bila mana tidak suka bertemu, pastilah dia orang akan mengatur siasat untuk membinasakan diriku. HMM Aku Pau Siauling tidak akan membiarkan diriku terkurung di dalam gunung berbatu ini. Berpikir sampai di sini dia lantas tertawa dingin, dari pinggangnya dia mengambil keluar sebuah cambuk berwarna putih, kemudian meluncur ke atas gunung. Kurang lebih tiga kaki di atas gunung berbatu itu akhirnya pemuda tersebut menemukan juga sebuah jalanan seperti usus kambing yang amat kecil sekali memanjang ke atas. Dengan mengikuti jalan kecil itu, Pau Siauling melanjutkan perjalanannya. Nampaklah jalan kecil itu memblok dan menurun ke bawah, sewaktu hatinya merasa ragu-ragu itulah tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar suara desiran yang amat tajam. Dengan gesitnya Pau Siauling memutar badannya, terlihatlah dua titik cahaya keemas-emasan dengan cepat meluncur ke arahnya. Terburu-buru dia miringkan kepalanya ke samping, titik cahaya enas itu dengan disertai desiran tajam berkelebat dari samping telinganya. Pau Siauling segera tertawa dingin, Kauan, apakah kau orang anggota perkumpulan dari Simbeng Kau? HMM serunya. Chai Hei adalah Pau Siauling yang sengaja datang untuk menyambangi kau cu kalian. Bahkan, B. Suya B. Chi Hoa salah satu pelindung lukisan kalian sudah melaporkan urusan ini kepada kau cu. Harap kawan suka memberi jalan. Sembari berkata Pau Siauling memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Melihat senjata rahasia tersebut meluncur keluar dari arah di balik batu, dia pun lantas mengawasi tempat tersebut dengan tajam. Sedikit pun tidak salah, di balik batu itu memang ada orang yang lagi bersembunyi terdergar suara yang berat berkumandang keluar. B. Suya sudah mengirim perintah dan kami telah mengetahui urusan ini, tetapi kenapa kau datang seorang diri? Dimanakah saudara kami yang bertindak sebagai penunjuk jalanmu itu? Sebentar lagi dia bakal tiba, sahup Pau Siauling dengan cepat, kawan, kau tidak usah menaruh curiga, aku Pau Siauling bukanlah manusia semacam itu. Hei, hei, kawan, kalau memangnya kau bermaksud untuk menyambangi kau cu kami, kenapa saudara tersebut kau tinggalkan di tengah jalan dan berangkat kemari lebih dulu? Lebih baik untuk sementara waktu saudara menunggu dulu di sini, menanti setelah saudara kami tiba di sini, kalian baru masuk ke dalam lembah bersama-sama. Sehabis berkata mendadak dia mengambil keluar serulingnya dan mulai meniup kencang-kencang. Melihat kejadian itu, Pau Siauling menjadi amat terperanjat, bentaknya. Kawan, aku masuk ke dalam lembah bubengku ini untuk mengunjungi sinbeng kau cu, sama sekali tidak bermaksud jahat. Harap kau jangan memandang diriku seperti memandang musuh. Dengan cepat cambuknya menutul tanah dan tubuhnya dengan cepat meluncur kebalik batu besar, gerakannya amat gesit dan cepat, sedikit pun tidak menimbulkan suara apapun. Siapa tahu sewaktu tubuhnya tiba di balik batu, di tempat itu sama sekali tidak tampak adanya bayangan manusia. Hatinya benar-benar merasa amat terperanjat, pikirnya. Seorang penjaga gunung dari sinbeng kau saja memiliki ilmu yang demikian dasyatnya, aku tidak boleh memandang terlalu rendah kekuatan mereka. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ, cambuk panjangnya di babat ke depan, tubuhnya pun dengan mengikuti gerakan tersebut meloncat ke depan dengan mengambil jalan usus kambing itu, dia lanjutkan perjalanan ke atas gunung. Belum sempat dia meloncat untuk ketiga kalinya, suara seruling di belakang tubuhnya bergema kembali diikuti suara bentakan keras dari seseorang. Hei orang Shippo! Kau orang janganlah nekat begitu rupa dengan melanjutkan terjanganmu ke dalam lembah. Kami orang-orang sinbeng kau tak akan membiarkan orang asing keluar masuk senaknya di tempat kami. HMM! Kalau tak cepat-cepat menghentikan gerakanmu, nanti kau orang akan menyesal. Siapa tahu baru saja suara bentakan tersebut selesai diucapkannya, mendadak suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang keluar. Dengan terperan Jat Pou Xiaoling menoleh, tampaklah di tengah kegelapan berkelebat lewat sesosok bayangan hitam yang hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Dalam hati pemuda itu tahu bahwa suatu peristiwa telah terjadi, tanpa pikir panjang lagi dia pun meluncur ke tengah gunung dengan cepatnya. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya saat ini, bila mana tak ada rintangan hanya di dalam sekejap saja dia sudah tiba di dalam puncak gunung tersebut. Dengan meminjam cahaya rembulan yang samar-samar, matanya mulai menyapu keadaan tempat itu, secara samar-samar tampak olehnya di bawah puncak tersebut merupakan sebuah lembah buntu. Di tengah lembah tampak sebuah selokan kecil memanjang ke depan. Di samping sungai tersebut, tumbuhlah pepohonan dengan amat lebatnya dengan sebuah kubil kecil muncul di antara tumbuhan tersebut. Diam-diam di dalam hati Pou Xiaoling mulai mengadakan perhitungan, dia tahu kau cu dari sin beng kau yang disebut bu beng toksu itu pastilah berdiam di ruangan belakang, tetapi dia orang yang bermaksud untuk menyambangi orang itu dengan terang-terangan, dalam hati dia mulai mengambil keputusan untuk muncul dari ruangan depan. Sewaktu dalam hati sedang berpikir itulah mendadak di sekelilingnya muncul empat orang berbaju hitam yang mencekal pedang panjang dan berdiri kurang lebih tiga kaki dari dirinya. Saat itu mereka sedang mengawasi pemuda tersebut dengan amat tajamnya. Melihat kejadian itu, Pou Xiaoling jadi melengak, serunya dengan rasa keheranan. Apakah Besuya Becihoa dari perkumpulan sin beng kau tak memberitahu kepada kalian kalau malam ini ada orang yang hendak masuk ke dalam lembah untuk menyambangi kau cu? Sudah tentu Besuya sudah memberitahukan hal ini kepada kami, sahut si orang berbaju hitam yang ada di sebelah selatan dengan suara dingin. Tetapi sebelum menemui kau cu, kau harus memecahkan dulu tiga rintangan dari lembah ini. Mendengar perkataan itu, Pou Xiaoling segera mengerti kalau Becihoa sudah menaruh rasa gemas dan mendongkol terhadap dirinya terasa lagi dia tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 ha. Baiklah mulai. Jagoh-jagoh lihaisin beng kau silakan mulai melancarkan serangan tetapi harus kita jelaskan dulu, mulai sekarang bila mana kalian sampai terbinasa di tanganku maka kalian tidak boleh mencari gara-gara lagi dengan diriku. Bagaimana? Soal ini sudah tentu, seru orang berbaju hitam yang ada di sebelah utara sambil tertawa dingin. Asalka kau bisa melewati ketiga rintangan ini maka Sin Beng kau akan menganggap kau sebagai tetamu terhormat. Pada saat itulah lelaki berbaju hitam yang ada di sebelah timur mendadak melompat dua kaki ke depan kemudian melancarkan satu tusukan mengancam ulu hati pemuda tersebut. Tidak usah banyak cakap lagi, terima seranganku ini bentaknya keras. Dengan tenangnya Pou Xiao Ling mundur setengah langkah untuk menghindarkan diri dari serangan tersebut. Pada saat itulah kembali dari samping tubuhnya terasa sambaran angin serangan yang amat tajam, pundaknya dengan cepat dikebaskan lalu berputar satu lingkaran ke depan. Serangan pedang dari belakang yang dilancarkan lelaki berbaju hitam di sebelah barat itu pun mengenai sasaran kosong. HMM gerakan bagus dengus lelaki yang ada di sebelah timur dengan dinginnya. Pedangnya menekan ke bawah dan dilanjutkan dengan mencukil ke atas, ujung pedang dengan cepat mengancam iga dari Pou Xiao Ling. Dengan cepat pemuda itu mengesarkan kaki kirinya ke samping menanti. Serangan pedang dari lelaki yang ada di sebelah timur kembali mencapai pada sasaran yang kosong, baru dia tertawa. Aku Pou Xiao Ling yang baru saja menginjak wilayah kekuasaan kalian sebagai penghormatan aku sudah mengalah tiga jurus kepada kalian, mulai saat ini harap kalian sedikit waspada karena Cai Hei mau turun tangan. Selesai berkata cambuk putihnya segera digetarkan, mendadak senjatanya tegak bagaikan pip dilintangkan di depan dada. Lelaki yang ada di sebelah timur melihat serangannya mengalami kegagalan, hawa amarahnya malai memuncak kembali. Dia menyerbu ke depan sambil melancarkan beberapa kali sambaran. Diikuti ketiga orang lainnya, dari arah selatan, barat serta utara mereka maju mengerubut ke depan. Di antara berkelebatnya sinar pedang mereka pada menyerang jalan darah kematian dari pemuda tersebut. Dengan cepat Pou Xiao Ling memutar cambuknya untuk melindungi seluruh tubuh, seketika itu juga angin serangan meneru-deru laksana tiupan angin topan. Sampai waktu itu Pou Xiao Ling sama sekali tidak menyerang dengan sepenuh tenaga, dia bermaksud untuk mempermainkan terlebih dahulu musuh-musuhnya itu. Tetapi waktu semakin lama, mendadak dia memaki dirinya sendiri. Kenapa aku harus membuang waktu di sini dengan percuma berpikir akan hal itu tenaga murninya pun segera disalurkan keluar. Sambaran angin serangan semakin menghebat sedang bayangan cambuk pun berputar menyilaukan metu dan seketika itu juga mengurung keempat orang itu di dalam angin serangannya. Saudara berempat, kalian jangan salahkan aku lagi. Aku pergi terlebih dulu serunya kemudian sambil tertawa. Mendadak pergelangan tangannya digetarkan, cambuknya segera melingkar ke atas dan menyabet ke samping. Lepas tangan bentaknya. Keempat orang lelaki berbaju hitam itu hanya merasakan pedangnya tergetar amat keras, pergelangannya jadi kaku sedang pedang mereka telah mencelap ke tengah udara, diikuti berkelebatnya sesosok bayangan manusia. Pou Xiaoling sudah meloncat sejauh satu kaki lebih. Haa, haa, kalian berempat masih kurang lihai, maaf aku tak punya waktu lagi untuk melayani lebih lanjut, ejeknya. Ujung kakinya segera menutul tanah, tubuhnya dengan amat cepat meluncur masuk ke dalam lembah tak bernama itu. Sewaktu mereka berempat lagi berdiri termangu-mangu di sana, saat itulah kembali terasa bayangan hitam berkelebat. Titik. Plak. Plok. Plok. Setiap orang sudah kena digaplok sekali di atas mulutnya membuat mereka berempat jadi sadar kembali. Walaupun begitu mereka tak berhasil melihat jelas siapakah gerangan tangan jahil tersebut, terasa bayangan hitam. Berkelebat tahu-tahu mereka sudah kehilangan jejak musuhnya. Akhirnya mereka cuma berdiri melongolonggero sambil saling tukar pandangan dengan benak penuh tanda tanya. Kita balik pada Pou Xiaoling. Setelah meninggalkan empat orang itu, hanya di dalam sekejap saja dia sudah menuruni bukit tersebut dan kini perjalanannya terhalang oleh sungai dengan airnya yang amat jernih. Semangat pemuda itu berkobar kembali, tiba-tiba teriaknya. Hei sin beng kau cubu beng tok suciam poe, harap kau orang suka unjukkan diri, Cai Hai Pou Xiaoling sengaja datang menyambangi dirimu. Lututnya segera ditekuk lalu menjejak permukaan tanah dan meluncur ke depan dengan gerakan lo hien huan cao atau burung walet kembali ke sarauk dengan cepatnya menyeberangi sungai tersebut. Sungai itu luasnya tidak sampai tiga kaki, buat Pou Xiaoling sebenarnya tidak sulit untuk melewatinya. Siapa tahu sewaktu tubuhnya lagi meloncati sungai itulah, mendadak dari tepi seberang berkelebat pula beberapa sosok bayangan manusia. Hanya sekejap saja di tepi pantai seberang sudah berdiri delapan orang tua berbaju hitam dengan wajah meringis kejam. Melihat perubahan yang terjadi secara mendadak, Pou Xiaoling segera mengerti kalau suatu pertempuran yang amat sengit tidak akan terhindarkan lagi. Dia tidak berani menempuh bahaya dengan gegabah, lengannya segera menekan ke bawah dan dengan menggunakan kekuatan tersebut dia bersalto beberapa kali di tengah udara. Di antara sambaran cambuk panjang, tubuhnya melayang kembali ke tempat semula. Semua gerakan tersebut dilakukan. Hanya di dalam sekejap saja, tapi hasil yang diperoleh pun luar biasa. Terima kasih telah menonton!